Oke selamat datang di video Nerd Indut masih di pinggiran sungai Kelai yang ada di hutan hulu Kelai di Kalimantan Timur nah karena gue masih di Kalimantan mungkin kita bertanya-tanya ya kalau di Jawa ada seharimau di Bali ada harimau juga walaupun udah punah di Bali atau di Jawa ya yang masih ada di Pulau Sumatra dan kenapa di Kalimantan ini kita jarang dengar ada harimau Kalimantan lah di video kali ini gue mau bahas tentang harimau Kalimantan oke Harimau Kalimantan yang memiliki nama ilmiah Pantera Trigis sondaica adalah subspecies harimau yang pernah mendiami Pulau Kalimantan namun keberadaan harimau Kalimantan masih menjadi perdebatan karena bukti fosil dan sejarah yang terbatas banyak ilmuwan percaya bahwa harimau ini merupakan bagian dari populasi harimau Sunda yang lebih luas yang mencakup harimau Sumatra Jawa dan Bali habitat alami harimau ini adalah hutan hujan tropis dan dataran rendah Kalimantan yang kaya akan keaneka ragaman hayatinya secara fisik harimau Kalimantan diperkirakan harimau Kalimantan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan harimau lainnya di Kepulauan Sunda seperti harimau Sumatra harimau Bali dan harimau Jawa Harimau Kalimantan mungkin memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan harimau Sumatra yang merupakan subspecies harimau terkecil yang masih hidup Harimau Bali dan harimau Jawa yang telah punah juga memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan harimau daratan Asia lainnya jadi kalau diceritain sih untuk membuktikan keberadaan harimau Kalimantan ini mungkin masih banyak perdebatan ya di kalangan para peneliti gitu kata fosilnya juga susah ditemukan gitu namun ada yang menarik ketika gue buka Wikipedia gitu tentang harimau Kalimantan ini ada foto seorang yang mungkin kepala suku atau masyarakat adat dayak di Kalimantan yang pakai baju kulit itu kulitnya kulit harimau gitu dan nggak mungkin kan dia ngeimport kulit harimau dari Sumatra pasti mungkin juga hasil buruan atau memang warisan dari para tetua-tetua adat terdahulu gitu yang pernah berburu harimau di sini gitu Harimau Kalimantan dipergirakan memiliki panjang tubuh sekitar 2 hingga 2,5 meter dari kepala hingga ekor dengan berat berkisar antara 75 hingga 100 kg ukuran ini lebih kecil dibandingkan dengan harimau Sumatra yang memiliki panjang tubuh hingga 2,5 meter dan berat mencapai 140 kg harimau Bali yang juga lebih kecil memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter dan berat sekitar 90 kg sedangkan harimau Jawa yang sedikit lebih besar dari harimau Bali memiliki panjang tubuh sekitar 2,5 meter dan berat sekitar 100 hingga 140 kg nah jadi itu perbandingan ukuran dan berat dari harimau-harimau yang ada di Indonesia ya kalau dibandingkan mungkin harimau Kalimantan ini mirip sama harimau Bali gitu kalau harimau Jawa dan Sumatra hampir 11-12 lah untuk panjang dan beratnya gitu sekarang gue mau jelasin harimau Kalimantan ini kemungkinan hidup di zaman apa sih sampai-sampai fosilnya itu susah ditemukan dan juga ya masih menjadi pendapatan sampai sekarang harimau Kalimantan diakini hidup pada zaman Platosen hingga Holosen awal sekitar 12.000 tahun yang lalu hingga 5.000 tahun yang lalu pada periode ini iklim dan lingkungan di Asia Tenggara memungkinkan keberadaan populasi harimau di berbagai pulau termasuk Kalimantan namun perubahan iklim dan kenaikan perumukan laut yang signifikan pada akhir Platosen menyebabkan isolasi geografis yang mengakibatkan perbedaan subspesies harimau di berbagai pulau penyebab utama kepunahan harimau Kalimantan kemungkinan besar adalah perubahan lingkungan yang drastis dan interaksi dengan manusia deforetasi besar-besaran atau pengundulan hutan perubahan habitat alami dan perburuan oleh manusia adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan populasi harimau ini oke tadi itu adalah masa hidup dari harimau Kalimantan kemungkinan ya dan juga kemungkinan kempunahannya cuman kalau kemungkinan kempunahannya sih gua rasa bukan kemungkinan lagi tapi itu memang faktor-faktor keputahan dari hewan-hewan yang dilindungi baik di Indonesia maupun dimanapun gitu apalagi perburuan besar-besaran dan juga rusaknya habitat alami mereka itu bukan lagi kemungkinan tapi memang faktor yang menyebabkan salah satu hewan atau spesies hewan tertentu bisa punah gitu sekarang gua mau ceritain tentang penampakan dari harimau Kalimantan ya oke kita lanjut aja ceritanya di akhir abad ke-20 yaitu pada tahun 1975 seorang naturalis bernama Dochan Gracie mengklaim telah melihat seekor harimau di Kalimantan Timur dia mengambil dua foto binatang itu foto-foto ini menggambarkan harimau namun asalnya masih belum jelas dan keaslian foto-foto ini masih diragukan dan kemungkinan hewan itu merupakan hewan kebun binatang yang lolos pada tahun 1995 penduduk asli di Kalimantan Tengah mengklaim telah mendengar raungan harimau dan mereka memastikan dapat membedakan antara raungan harimau dan suara hewan lainnya selain itu cerita-cerita penduduk asli Kalimantan khususnya masyarakat Dayak selalu terdapat cerita tentang harimau hidup dalam budaya mereka terlebih juga terdapat benda-benda pusaka yang berasal dari bagian tubuh harimau dan diperkirakan bahwa harimau Kalimantan ada lebih lama dari zaman prasejarah penemuan fosil harimau Kalimantan sangat terbatas dan jarang dilaporkan fosil yang ditemukan biasanya terdiri dari bagian-bagian tubuh seperti gigi dan fragment tulang yang membuat identifikasi spesies menjadi tantangan beberapa peneliti paleontologi dan arkeologi termasuk tim dari Universitas Indonesia dan lembaga penelitian internasional telah melakukan eksplorasi di Kalimantan dan menemukan beberapa fosil yang diduka milik harimau Kalimantan diantara para peneliti yang berhasil menemukan fosil harimau Kalimantan penelitian adalah dokter John Devos dari Naturalis Biodiversity Center di Belanda dan dokter Novita Kusuman dari Universitas Indonesia mereka berdua bekerja sama dalam berbagai ekspedisi di Kalimantan untuk mengidentifikasi dan menganalisa fosil-fosil yang ditemukan penelitian mereka memberikan wawasan penting tentang keberadaan dan sejarah evolusi harimau di Kepulauan Sunda sampai sekarang penelitian dan riset tentang harimau Kalimantan ini masih berlanjut oleh beberapa lembaga konservasi ya kenapa masih berlanjut walaupun harimaunya sudah tidak ada ini sebagai langkah untuk mitigasi atau mencegah kepulauan yang sama terjadi pada spesies yang ada di luar Kalimantan atau kayak misalkan harimau Sumatra atau mungkin spesies kucing besar yang ada di Kalimantan kayak macandahan, clouded leopard yang ada di Kalimantan ini agar tidak terulang kisah punahnya harimau Kalimantan ini kepada spesies-spesies yang lain baik itu spesies harimau maupun spesies hewan lain yang ada di sini gitu jadi penelitian terus dilakukan dan pencarian terus dilakukan kenapa sampai akhirnya hewan ini punah gitu oke untuk video kali ini sampai di sini dulu untuk kalian yang mau request video selanjutnya mungkin gue bakal bikin cuman jangan terlalu di push ya karena gue bakal ngebahas apa yang gue pengen bahas duluan gitu tapi tetap requestan kalian bakal gue archive atau gue archivekan mungkin nanti kemudian hari bakal gue jadiin video sampai jumpa lagi di video selanjutnya semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih